Intro Ya apa ya, ternyata kondrat manusia itu kan memang baru kita pahamin hari ini kan Kalau dulu kan kita keluar, keluar gitu-gitu aja Entah karena kerja, entah karena aktivitas Ternyata kondrat manusia itu memang butuh keluar ya Butuh bertatap muka, butuh bersilaturahim Kemarin kan bener-bener, even dengan orang tua aja Banyak teman-teman saya yang mau ketemu orang tua aja, tapi gak mau Pertanyaannya salah apa gak? Ya gak salah juga, karena situasinya begini kan Tapi kan bertentangan dengan jiwa kita gitu loh Kita pengen keluar, pengen kerja, pengen beraktivitas Pengen makan di luar misalnya gitu kan Pengen, anak-anak pengen sekolah Saya jujur loh, kaget saya denger anak saya kangen sekolah Biasanya anak saya itu dibangunin aja pagi-pagi mau sekolah itu udah kayak Aduh, ya males-malesan lah, wajar lah anak-anak Tapi sekarang tuh minta sekolah Dad, aku kapan sekolah? Kok gak sekolah-sekolah? Mungkin dia kaget juga kali, kok tumen banget kok liburnya panjang gitu kan Mungkin mereka gak terlalu paham lah persoalan covid kan Tapi mereka kaget kok, liburnya panjang banget Mana ini kan ditambah lagi Belum bisa kan? Nah, jadi yaudahlah kita lagi nyari cara gimana Coba yang menjadi persoalan Kalaupun gak sekolah, tapi kalau tempat hiburan dibuka Dalam artian kebun binatang misalnya kan Anak-anak tuh bisa, masih bisa terhibur gitu kan Nah, yang repot kalau semuanya ditutup Tidak ada apa yang bisa ditutup? Tidak ada, itu yang repot itu Itu jujur, saya sendiri mungkin agak Mungkin saya sendiri pun juga butuh psikolog kayaknya Jangan anak saya, saya aja butuh kayaknya Iya, karena banyak temen saya stress Ini gimana, gak keluar, gak keluar kan? Begitu Betul banget, jadi berasa banget sih buat Adele Karena biasanya mereka puluh sekolah Dari pagi sampai sore, pulang udah istirahat Tapi sekarang anak-anak di rumah tuh Sekarang belajarnya bener-bener pake Apa sih? Media, kayak Zoom, apa gitu kan Maminya juga agak-agak sedikit Gaptek juga gitu kan Menurut pelajarannya ternyata Anak-anak yang jaman sekarang tuh susah banget Daripada jaman-jaman kita gitu kan Makanya kita tuh kayak Aduh, ngajarinnya kayak gimana Makanya komunikasi terus sama gurunya Tapi ya maksudnya ada positifnya juga Kita bisa kumpul sama anak-anak Karena kadang-kadang mas pasal sibuk Ada juga ada kesibukan sedikit Kalau ada kerjaan Jarang sama anak-anak Tapi kalau bener-bener nih Karena ada COVID Jadi bener-bener full time di rumah tuh sama anak-anak Jadi kepelajaran lagi, mbak Adele Iya, jadi Adele juga belajar lagi Ternyata pelajarannya terus Adele aja sampe Ya ampun, ini pelajarannya susah banget ya Yang pasti waktu TikTok-nya berkurang Karena udah ada anak-anak Iya kan? Oh iya Udah ada anak-anak Jadi ibu-ibu Yang apa namanya Ibu-ibu kekinian Agak terganggu waktu itunya Agak terganggu Waktu menghibur diri sendirinya Agak terganggu Tapi tetap fun lah ya Tetap fun Dulu anak-anak kan makannya Tiga kali sehari Ini gara-gara COVID Anak kan bisa sembilan kali makan Iya Pagi jam tujuh makan Jam sembilan makan Jam sembilan makan Jam sembilan makan lagi Habis mau ngapain lagi? Coba, coba Apa kira-kira yang paling Ya bercanda Tapi itu Kejadian Karena ngemala ngemil Ngemala ngemil Duduk Ngemala ngemil Ngemala ngemil kan Enggak Sayang gak mungkin lah Kurus begini Enggak bisa lah Ngemil saya Sampai jumpa